mau live streaming di YouTube sekarang fiturnya semakin lengkap bahkan kita bisa live streaming sambil membagikan layar laptop kita misalkan kita mau menunjukkan sesuatu kepada penonton pada saat live streaming seperti orang lagi ngajar gitu ya atau bahkan kita pengen berbagi layar ketika kita sedang main game itu bisa banget dan ini bisa kita lakukan tanpa bantuan aplikasi apapun semuanya kita lakukan di YouTube nah gimana cara live-nya? yuk kita langsung aja praktek nah untuk mulai live streaming ada 2 cara yang bisa kita lakukan yang pertama kita buka situs YouTube kemudian di pojok kanan itu ada tanda plus dan disini kita bisa live streaming atau cara yang kedua kita juga bisa dari halaman YouTube Studio yang versi desktop di pojok kanan itu juga ada tanda plus dan disini kita juga bisa live streaming nah disini saya akan tunjukkan kita live streaming langsung dari situs YouTube-nya setelah kita buka halaman situs YouTube-nya di pojok kanan kita tekan tanda plus kemudian kita pilih live streaming nah disini saya akan menjelaskan sedikit perbedaan ya dari 3 menu ini di bagian sebelah kiri itu ada menu streaming ada webcam, ada kelola kalau yang streaming ini biasanya digunakan untuk orang yang live streaming-nya itu banyak banget bagiannya gitu ya misalkan ada bagian donasinya ada bagian kolom chatting-nya ada bagian tulisan berjalan gitu ya itu biasanya kalau yang live streaming seperti itu dia akan menggunakan aplikasi tambahan dan settingnya itu dari halaman yang streaming ini dan aplikasi tambahan itu salah satunya ya kita bisa pakai OBS gitu ya dan yang kedua ini yang webcam tadi kalau yang webcam ini kita bisa live streaming langsung tanpa aplikasi gitu ya kemudian ada yang kelola kalau yang nomor 3 yang kelola ini live streaming yang kita jadwalin misalkan malam ini kita mau jadwalin untuk live streaming kita 2 hari atau 3 hari ke depan gitu ya misalkan gitu kita bisa setting malam ini tapi nanti live streaming kita itu tayang 2 hari lagi atau 3 hari lagi ini biasanya digunakan untuk kita mempromosikan live streaming jadi subscriber kita itu udah pada tahun nih kita mau live streaming 2 hari lagi misalkan atau 3 hari lagi nah itu settingnya di bagian ini kita bisa jadwalkan streaming jadi nanti pas hari hanya sesuai yang kita tentukan kita itu nggak perlu setting lagi kita tinggal mengaktifkan live streamingnya aja tapi karena disini kita mau live streaming langsung maka kita pilih yang nomor 2 live streaming yang webcam disini sebelum teman-teman melakukan live streaming pastikan dulu kamera di laptop teman-teman atau di monitor teman-teman itu aktif ya jadi kalau kita udah menggunakan webcam pastikan webcamnya itu sudah aktif sudah connect sudah nyala gitu ya nah apa tandanya tandanya itu coba teman-teman perhatikan di bagian belakang layar ini ada seperti bergerak ya itu sebenarnya saya yang bergerak di belakang tuh kalau ada bayangan-bayangan yang bergerak di bagian belakang itu artinya webcam kita itu sudah aktif sudah terkoneksi dan sudah ke detect ya kita sudah bisa melanjutkan untuk live streaming disini ada beberapa bagian yang harus kita isi kita mulai dari yang detail di bagian detail ini ada banyak banget sebenarnya dari mulai judul, deskripsi gitu ya ada settingan-settingan di bawahnya gitu ya banyak banget nih kalau kita geser ke bawah tampilkan lebih banyak juga banyak banget nih settingannya gitu ya ya settingannya lebih kurang sama dengan kita setting video tapi ketika kita mau live streaming itu bisa diabaikan sekarang nanti settingnya itu bisa atau mau sekalian di setting juga bisa yang paling wajib disini yang kita isi adalah di bagian detail ini bagian judul jadi bagian judul harus kita isi kalau bisa jangan asal-asalan kemudian di bagian thumbnail ya jadi dua hal ini harus kita isi kenapa? karena nanti ini akan lewat di berandanya subscriber kita contohnya kayak thumbnail nih thumbnail yang bagus akan terlihat unik dan menarik perhatian penonton jadi kita siapkan dulu thumbnailnya sebelum kita live streaming nah disini kita misalkan saya isi judulnya ya misalkan halo apa kabar nah ini sebagai contoh aja ya kita isi judulnya yang penting judulnya sudah kita isi kemudian di bagian thumbnailnya ini bisa langsung kita ganti kita tinggal tekan aja di bagian ini kemudian kita ganti thumbnailnya sebentar saya akan ganti thumbnailnya nah disini saya sudah mengganti thumbnailnya ya untuk live streaming jadi thumbnailnya sudah judulnya juga sudah deskripsi bebas ya mau diisi sekarang atau nanti juga bisa kemudian kita tinggal tekan berikutnya disini ada fitur baru tentang monetisasi untuk live streaming ya saya sambil jelasin ini untuk teman-teman yang mungkin masih belum tahu gitu ya baru kenal dengan live streaming gitu ya di bagian ini di bagian monetisasi disini kita bisa aktifkan monetisasinya jadi ada dua pilihan kalau yang sudah monetisasi ya tinggal aktifkan saja iklannya ya kemudian di bagian bawahnya itu ada fitur baru ya ini kalau dulu kemarin belum ada ya ini sekarang benar-benar keren banget youtube sudah mengupdate pada bagian monetisasi ini jadi disini ada dua pilihan izinkan youtube menyisipkan midroll untuk anda kemudian di bagian ini ada tiga pilihan nih ada konservatif dan seimbang ada agresif masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing contohnya nih misal kita pilih yang pertama potensi penghasilannya lebih rendah tapi pengalaman penonton itu gak bakal terganggu dengan iklan kalau kita pilih yang seimbang itu potensi penghasilan dari live streaming kita itu ya sedang dan pengalaman penonton juga seimbang gak terlalu terganggu gitu ya tapi untuk teman-teman yang memang menargetkan untuk penghasilan ini nomor tiga agresif nah agresif ini disini sudah ditulis ya sama youtube potensi penghasilannya lebih tinggi tapi ada sisi negatifnya sisi negatifnya pengalaman penonton lebih terganggu artinya ketika kita live streaming bisa jadi nanti bentar-bentar iklan bentar-bentar iklan gitu ya tapi untuk sisi penghasilan lebih tinggi jadi disini kita tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan kita aja sebagai contoh saya pilih yang ambil amannya aja ya seimbang jadi penghasilannya sedang pengalaman penontonnya juga seimbang tidak terlalu terganggu atau kita mau pilih settingan yang bawah bisa juga yang di bawah pilih cara midroll muncul disini kalau kotaknya merah gak usah perlu khawatir karena kita wajib memilih salah satu ini misalkan kita pilih yang pertama jadwalkan iklan midroll pada frekuensi tertentu misalkan nih kita pengen nampilin iklan nih keren banget kan live streaming aja kita bisa setting seperti ini luar biasa nih youtube fiturnya bener-bener semakin hari semakin lengkap jadi disini kita bisa setting iklannya pengen muncul 6 menit sekali misalkan atau 12 menit sekali ini bisa kita setting pada bagian ini nah untuk bagian ini saya lebih cenderung pilih yang pertama izinkan youtube menyisipkan midroll kenapa saya pilih yang pertama karena disini direkomendasikan oleh youtube saya pilih yang pertama kemudian saya pilih seimbang kemudian kita berikutnya selanjutnya disini ada settingan lagi ini perlu teman-teman checklist ya live chat ini harus di checklist kalau gak di checklist nanti orang gak bisa komentar gitu ya kemudian rekaman live chat ini juga harus kita checklist nanti tujuannya biar kalau kita sudah selesai live streaming history dari chatting-chatting pada saat live streaming itu tersimpan bisa ditampilkan setelah video itu public jadi kadang ada kan kita live streaming kok chatnya hilang gitu ya padahal kita butuh tuh chatting-chatting dari penonton kita itu bagian ini karena lupa checklistnya jadi ini harus di checklist kemudian di bagian mode peserta saya biasanya pilih yang subscriber nah subscriber durasinya juga kita bisa pilih yang 1 menit biar tidak terlalu lama artinya orang yang bisa komentar itu adalah orang yang udah subscribe channel kita minimal 1 menit yang lalu jadi kalau dia belum subscribe channel kita dia gak bisa komen gitu kan keren banget kan jadi kayak kita itu bener-bener bisa membantu untuk kita bisa mendapatkan subscriber ya disini kita pilih yang subscriber atau yang siapa saja juga boleh ini tergantung dari teman-teman ya kalau yang pelanggan ini berarti live chat yang disetujui itu cuman khusus member khusus membership gitu oke kalau udah kita geser ke bawah reaksi ini di checklist aja reaksi itu di pojok kanan biasanya kan ada love-love gitu ya ada emoji itu bisa digunakan penonton disini bagian settingnya jadi harus kita checklist bagian penundaan penundaan ini kalau teman-teman channelnya masih belum terlalu ramai live streamingnya komentarnya belum terlalu kenceng gitu ya belum terlalu cepat maka tidak perlu diaktifkan mode lambatnya tapi kalau live streaming kita yang nonton itu udah ratusan orang komentarnya udah kencang banget tuh kayak air terjun gitu ya maka sebaiknya kita aktifkan mode lambat jadi nanti orang gak bisa komen sebelum waktu ini jadi orang bisa komen itu cuman satu menit sekali misalkan gitu oke nah ini bisa di checklist bisa enggak kemudian untuk pengalihan ini kita mengalihkan live streaming dari live streaming A ke live streaming B kalau cuplikan ini kita bisa tambahkan cuplikan live streaming kita kita harus upload dulu video tidak publik ya untuk jadikan cuplikan kemudian kalau udah kita setting kita pilih yang berikutnya di bagian ini teman-teman harus pilih yang publik ya kalau mau live streaming itu harus pilih yang publik agar semua orang bisa menonton tapi karena disini saya live streamingnya saat ini itu memang sekedar hanya edukasi hanya tutorial maka saya pilih yang pribadi artinya hanya saya yang bisa menyaksikan live streaming ini tapi jangan lupa ya teman-teman kalau mau live streaming pastikan pilih yang publik oke di bagian bawah ini ada jadwal ini sama kayak yang saya jelasin di bagian menu sebelah kiri kalau kita mau menjadwalkan live streaming kalau udah kita langsung tekan selesai nah sampai disini kita itu belum live streaming ya jadi teman-teman tenang aja enggak usah panik disini tuh kita belum live karena kita belum menekan tombol live streaming disini kita masih bisa cek kembali peratinjaunya ini bentuk thumbnailnya masih bisa kita ambil ulang atau kita upload ulang itu masih bisa bahkan kita masih bisa mengedit judulnya ataupun settingan yang sebelumnya itu tekan tombol edit disini juga udah kelihatan waktunya kapan kita mau mulai live streaming dan biasanya untuk live streaming itu ada kolom chatting kan nah disini kita bisa pin komentar dulu misalkan kita mau nanya teman-teman kita subscriber kita halo apa kabar dan ini komentarnya nanti bisa kita pin ya gitu jadi komentar kita tuh berada paling atas kalau udah kita tinggal enter kemudian disini kita bisa pin kita tekan pin pesan maka pesan kita akan berada di paling atas jadi walaupun nanti ada seribu komentar itu pesan kita akan di bagian paling atas ya jadi kita bisa menyapa untuk subscriber kita nah reaksi yang saya jelasin tadi ada settingan reaksi tadi kan itu yang ini jadi penonton masih bisa ngasih love love gitu ya atau dia ketawa gitu atau kemeriahan gitu ini bisa jadi ini akan digunakan penonton ini ada karena tadi kita checklist pada bagian reaksi seperti yang teman-teman lihat di bagian belakang itu saya udah bergerak-gerak gitu ya artinya webcamnya udah udah siap nih untuk live streaming gitu ya tapi kalau gambarnya diam atau tidak bergerak berarti teman-teman harus cek kembali untuk koneksi webcamnya ataupun kamera laptopnya atau webcam monitornya kalau sekiranya udah oke udah ready kita langsung tekan tombol live streaming kelihatan disini ya kita sudah akan segera live streaming nah ada tulisan anda sedang live nah ini saya sudah berjalan nih live streamingnya tapi disini live streamingnya kan saya setting menjadi pribadi tadi ya karena ini hanya sekedar edukasi ataupun tutorial di bagian pojok kiri atas itu ada durasi berapa lama kita udah live streaming disini akan ada kelihatan berapa orang yang akan menonton kita dan disebelahnya ada berapa orang yang menyukai dari live streaming kita nah ini komentar akan kelihatan di bagian sebelah kanan di bagian bawah itu ada mikrofon jadi kalau kita tekan mikrofonnya akan bisu akan hilang jadi kita bisa tekan di bagian ini dan tombol merah jangan sampai ditekan sebelum teman-teman berhenti untuk live streamingnya karena ini untuk mengakhiri kemudian tombol bagikan panah ya tombol panah untuk membagikan itu bisa jadi pada saat live streaming seperti ini kita bisa bagikan live streaming kita misalkan kita tekan tombol bagikan kemudian kita bisa salin linknya dan kemudian kita tempel atau kita share di social media kita kemudian disini ada fitur baru ya ada fitur baru kalau kemarin-kemarin itu belum ada gitu ya ini saya senang banget nih sama fiturnya fiturnya kita bisa berbagi layar nih pada saat kita live streaming gitu ya jadi udah kayak kita tuh ngajar ngajar gitu ya jadi layar laptop kita tuh bisa kita bagikan kepada penonton ataupun subscriber kita atau kita yang sedang main game misalkan nah caranya gimana caranya di bagian bawah itu ada kotak panah ke atas bagikan layar kita tinggal tekan disini ada 3 pilihan ada tab chrome tab chrome itu berarti tab yang sekarang yang sedang aktif ada 1, 2, 3 ya ini ada apa yang mau kita bagikan bagian tab mana yang mau kita bagikan gitu ya atau kalau teman-teman mau lebih aman sebaiknya teman-teman gunakan yang jendela nah jendela ini ini akan kelihatan jendela apa aja yang teman-teman buka seperti saya di bawah itu ada 2 google chrome jadi yang google chrome yang pertama ini tampilan admin kita misalkan gitu ya google chrome kedua itu khusus untuk kita berbagi layar kepada penonton ya ini untuk jendela atau teman-teman kalau pengen coba seluruh layar itu juga bisa artinya kalau seluruh layar ini harus hati-hati ya karena semua layarnya akan kelihatan apa yang kita kerjakan apa yang kita tekan gitu ya nah disini saya pilih yang jendela kemudian saya pilih yang google chrome yang nomor 2 kan google chrome pertama yang ini yang tampilan admin tadi kan nah ini kita pilih yang google chrome nomor 2 kemudian disini untuk audionya pastikan aktif ya di bagian bawah itu ada yang kita checklist nih misalkan seperti ini nih ya juga bagikan audio pada tab jadi maksudnya itu audionya dari yang apa yang kita share itu juga bisa kedengeran sama subscriber ataupun penonton kita gitu nah kita pilih jendela kemudian saya pilih google chrome yang kedua kemudian saya bagikan disini nanti kita bisa hentikan berbagi artinya apa yang sedang kita lakukan di layar yang ini karena kan layar ini yang kita bagikan gitu kan itu akan terlihat sama subscriber kita dan tampilannya akan seperti ini nih temen-temen bisa lihat ya jadi yang layar yang ini ya layar yang ini itu masuk di lab streaming kita yang ini jadi apapun yang kita tekan apapun yang kita kerjakan gitu asik banget kan kita bisa ngajar secara online ataupun lagi main game kita bagikan layar laptop kita layar monitor kita gitu misalkan nih di bagian ini kita sedang nyari nih misalkan channel Zona Tutorial nah nanti di tampilan live streamingnya itu juga akan berubah nih kita lihat ya nih berubah dia kan tampilannya jadi untuk foto ya atau gambar kita akan kelihatan di pojok kanan bawah dan untuk saat ini saya lihat sih fotonya itu masih belum bisa kita geser-geser ya tapi gak masalah yang penting kita udah bisa membagikan layar kepada penonton ataupun kepada audiens kita secara live streaming tuh jadi kita tinggal otak-atik aja nih di bagian ini nih apa yang mau kita bagikan kepada penonton kita semuanya akan tampil di halaman live streaming kita nah misalkan pada saat ini kita tuh udah pengen stop gitu ya live streamingnya jadi disini kita tuh tinggal hentikan berbagi aja di bagian ini hentikan berbagi makanya dia sudah kembali kembali normal hanya tampilan dari webcam kita aja ataupun kamera kita aja ataupun nanti di bagian sini itu juga sama ada tombol X juga untuk berhenti berbagi ini keren banget sih menurut saya karena semakin hari youtube itu memperbaiki fitur-fiturnya terutama di live streaming ini kan ada fitur baru tadi kan untuk masalah monetisasi ada fitur barunya kemudian untuk tampilan dari live streamingnya sekarang udah bisa membagikan layar laptop ataupun monitor kita kepada penonton ataupun audiens kita secara live streaming jadi ini keren banget ya menurut saya dan kalau sekiranya teman-teman sudah selesai untuk melakukan live streamingnya tinggal kita tekan akhiri live streaming tombol berwarna merah sampai disini ada notifikasi kita tinggal akhiri kita tunggu sebentar prosesnya masih belum selesai sampai sini jadi teman-teman stay dulu ini di bagian ini akan kelihatan berapa waktu yang kita habiskan jadi disini kalau seandainya kita pengen memotong live streaming kita mungkin ada yang salah adegan di awal atau di akhir maka kita pilih edit di studio tapi kalau sekiranya tidak ada kita langsung pilih tutup nah ini sudah selesai untuk live streamingnya untuk melihat hasil live streamingnya kita masuk lagi ke halaman youtube studio kemudian di bagian sebelah kiri itu ada menu konten setelah itu seperti biasa di bagian pojok atas itu ada video ada shot ada live kita pilih yang live streaming maka disini akan kelihatan live streaming yang baru aja kita lakukan nah disini kita bisa pilih pada bagian pensil atau tekan thumbnailnya untuk membuka live streaming yang sudah kita lakukan tadi nah disini kita sudah bisa setting misalkan kita mau ganti judul live streamingnya mau benerin deskripsinya mau masukin ke dalam sebuah playlist itu bisa kita setting setting untuk live streamingnya dan kalau kita pengen lihat hasil dari live streaming kita caranya tinggal kita tekan aja link yang ada di sebelah kanan link videonya apakah tidak berbahaya jawabannya tidak karena ini kita lakukan di dalam youtube studio jadi kita tinggal tekan aja seperti apa hasil live streamingnya seperti yang kita lihat di bagian bawah judul itu ada tulisan pribadi kenapa pribadi karena tadi live streamingnya saya setting jadi pribadi ya tapi kalau teman-teman langsung setting jadi publik maka itu akan langsung videonya langsung publik langsung bisa ditonton sama subscriber ya kelihatan ya ini hasil dari live streaming kita tadi jadi disini kalau kita cek kualitasnya ini di bagian ini roda gigi dan otomatis untuk kualitasnya itu akan menyesuaikan jaringan penonton ya jadi disini youtube ngasih 360 tapi sebenarnya kalau mau kita nonton dalam kualitas 720 itu bisa otomatis gambarnya akan lebih bersih nah ini hasilnya tadi jadi kita bisa sambil menjelaskan ya ada kelihatan gambar kita kemudian ada layar yang sedang kita bagikan juga semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan jangan lupa tekan salah satu video saya yang muncul ini untuk mendapatkan informasi yang lebih menarik lagi terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi di konten selanjutnya selamat menikmati